Kembali bersama kami di Net12Z, pembungkus atau casing telepon genggam kamu terbuat dari apa sih? Dari karet, tapi bukan karet gelang ya. Karena gini ya, untuk menantisipasi supaya kalau jatuh tidak gampang pecah. Tidak gampang pecah handphonenya ya. Nah, kalau kamu mau pilihan yang lain, seorang pengrajin di Kabupaten Bandung Barat ini membuat casing telepon genggam dari bambu. Wow. Bahan pembungkus telepon genggam ini bukan berbahan plastik atau karet, melainkan bambu. Pembuatnya Dadan Sujan Megantara. Prajin bambu asal desa Sukaujlah, Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Bambu dibentuk dan diukur sesuai dengan bentuk dan jenis telepon genggamnya. Ukiran tradisional sebagai penghias pembukus bambu ini. Saya pun di sini mempunyai lembaga pelatihan kerja, yang dimana itu bisa disertifikasikan dengan nantinya diuji komkan, uji kompetensi. Artinya ketika mereka punya keterampilan, diuji kompetensikan, mereka akan bisa mempertanggungjawabkan hasil karyanya. Ide ini muncul sekitar tahun 2010. Ia memanfaatkan limbah bambu dari sekitar lokasi kerjanya di bidang konstruksi bangunan. Kini kreasinya menarik warga untuk membeli. Kalau saya ke sini mau melihat-lihat casing HP. Kan kalau dari silikon ya udah biasa. Sekarang aku melihatnya jadi ini dari bambu. Keunikannya tersendiri ya bagus ya. Gampang, enak lah dilihat, dipandang enak kan. Simpel. Harga casing bambu bervariasi, mulai dari Rp60.000 sampai Rp180.000. Namun produknya belum dijual secara massal. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.